bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam hormat sahabatku semuanya dimanapun saudara berada seperti biasa bagi yang belum subscribe silahkan subscribe channel yang paling mantap ini kawan baik disini saya akan menyampaikan berita kurang disandur dari sona Jakarta dengan judul Gana Azab Ustadz Abdul Somad atau UAS meninggal dunia ini faktanya sonajakarta.com Ustadz Abdul Somad atau UAS dikawarkan meninggal dunia Ustadz Abdul Somad diberitakan berpulang hari ini kabar mengenai Ustadz Abdul Somad yang meninggal dunia disampaikan oleh kanal YouTube Pilar Istana dalam judulnya kanal YouTube tersebut menyebut viral terbaru hari ini Gana Azab akhirnya UAS berpulang saat ini video tersebut sudah dilihat sampai 600 ribu kali oleh netizen thumbnail video memperlihatkan UAS sedang terbaring di ranjand rumah sakit kemudian ada beberapa orang yang berada di sekelilingnya narasi dalam video juga menyebut selamat jalan somad ketua PA212 ikut berduka dengan kepergian somad namun seperti dikutip sonajakarta.com dari tuneback hoax kabar ini dipastikan hoax pasalnya isi video malah menjelaskan pengalaman UAS yang pernah kena COVID-19 juga setelah video ini ada UAS masih memposting kegiatannya di akun Instagram resminya Ustadz Abdul Somad undeskor official disana terlihat UAS masih sehat maka berita mengenai Ustadz Abdul Somad yang meninggal ialah bohong belaka inilah sahabatku ya terlalu banyak berita-berita hoax di media sosial sampai hal-hal yang begini ini tidak boleh seperti itu jika memang tidak senang dengan Ustadz Abdul Somad tidak perlu dengan ada yang seperti ini berita-berita hoax sudah terlalu banyak kawan di grup-grup EA di channel-channel YouTube di Facebook di mana-mana setiap saat beredar video-video hoax banyak sekali disini saya berpesan kepada saudara-saudaraku semuanya kepada sahabat kuraya Indonesia ayo mari hentikan berita-berita hoax ada yang video lama dikasih narasi bahwa seakan-akan terjadi saat ini karena apa? karena di media-media sosial ini banyak sekali saudaraku yang menerima informasi yang hoax yang akhirnya ini menimbulkan perpecahan jadi selalu saya mengajak saudaraku ayo dan terlebih lagi kalau kita menyampaikan berita hoax itu bisa terkena undang-undang itu eh wahai sahabatku mari kawan makanya melalui channel yang mantap ini saya senantiasa berusaha yang terbaik menyajikan yang terbaik buat sahabat-sahabatku semua yaitu sesuai fakta yang terjadi karena di channel ini insya Allah mudah-mudahan saya bisa meluruskan sesuatu apapun itu saya tidak mau mengenal apapun itu yang jelas jika setiap hari kita semua disuguhi berita-berita hoax otak kita ini semakin stres otak kita ini menjadi tidak stabil ayo kawan mari kita hentikan berbagai macam berita-berita hoax berita-berita yang tidak sesuai fakta karena apa itu merusak pemikiran kita merusak pemikiran yang percaya dengan berita-berita hoax merusak persatuan Indonesia dan juga menghabiskan kuota untuk dibagi sana bagi sini ini ramai kawannya ramai sekali setiap detik setiap menit maka disini tidak ada henti-hentinya saya mengajak kepada saudaraku semuanya siapapun saudaraku yang selama ini senang dan gemar menyebar berita-berita hoax hentikanlah itu perbuatan tidak baik kawan perbuatan yang tidak mantap kenapa tidak sedikit saudara-saudara kita ini yang di medsos terkadang melihat sesuatu yang wah langsung disir kesana kemari menyebarkan akhirnya pada akhirnya nanti muncul namanya fitnah muncul kebencian muncul hinaan maka persatuan Indonesia terus terpecah belah kawan apalagi sekarang setelah cebong kadrung apapun itu masih terus populer saya lihat di media sosial berhenti lah kawan bagi saudar-saudaraku yang suka membuat video-video narasi hoax tolonglah hentikan sampaikanlah di hadapan saudara-saudara kita sesuatu berita sesuai kenyataan sesuai fakta ini sengaja video-video yang seperti ini sengaja saya viralkan di video ini karena saya menyampaikan pesan di hadapan sahabatku agar tidak termakan berita-berita hoax ini bisa memancing sesuatu yang tidak baik kawan akan sering saya sampaikan berita-berita di sini melalui channel ini tentang berita-berita hoax yang saudaraku konsumsi di beberapa grup-grup baik di grup WA di telegram di facebook di youtube di mana-mana ayo mari kita budayakan untuk menyampaikan berita apa adanya terupdate terupdate produk kontra itu biasa biasa itu produk kontra tapi jangan produk kontra itu terjadi karena berita hoax jangan karena itu semakin merusak persatuan kita kawan ini yang saya bisa sampaikan di hadapan sahabatku tolong bantu viralkan video-video seperti ini kawan semoga pesan saya ada manfaatnya buat diri saya secara khusus dan buat sahabat-sahabatku secara umum ini saja sahabatku tetap semangat jaga persatuan Indonesia NKRI harga mati sekali mengudara tetap di udara bersama MPS Merdeka Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih.